Terima kasih. 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 kami akan mencoba membuat suatu regulasi di dalam penggunaan bagi masyarakat yang mendapatkan layanan kepolisian di layanan terpadu yang ada di Poresta, yaitu SPKT, perizinan, perpanjangan SIM, membuat laporan keterangan hilang dalam hal pengaduan, konseling, dan lain-lain. Nah ini juga akan kita kaji secara bertahap, kami akan sampaikan nanti kepada masyarakat dan pada teman-teman media. Yang pasti adalah kalau itu sudah menjadi tempat yang ada di Poresta, secara umum, secara harfiannya itu juga bisa dimanfaatkan oleh kalayak umum, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Kota Mala. Sekali ini harus ada kekhawatiran gitu, mau bagi kemana, bagaimana, karena kan memang ekosistemnya itu kan belum terlalu banyak, kemudian impasuknya juga belum terlalu banyak, makanya kita menyiapkan secara bertahap. Karena kan satu KWH itu berbandingan dengan satu liter bahan bakar, kira-kira kalau harga yang premium umum itu 50%, lebih murah listrik. Jadi satu KWH listrik itu secara dengan satu liter BBM, jadi sekitar 50%. Tapi kalau dikonversikan lagi dengan yang lebih tinggi, oktannya, mungkin lebih jauh lagi hematnya. Nah biaya satu KWH itu sekitar 2.500 kalau layanan listrik khusus tempat umum. Anda baterainya full di mana, Mbak? Itu baterainya? Siap, Pak. Cargernya. Cargernya. Baterainya di dalam. Baterainya di dalam. Bilkin. Ini siap. Ini charger. Masuk in. Terlindungan dalam. Dan pengelolaan lingkungan hidup, serta peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.